Hai semua, berikut ini cara screenshot tanpa menggunakan tombol di HP Vivo Nah seperti yang kita ketahui untuk screenshot itu biasanya kita menggunakan tombol power dan tombol volume down atau mengecelkan volume ditekan secara bersamaan ya Biasanya seperti itu ya teman-teman ya Nah disini saya akan bahas untuk cara tanpa harus menggunakan tombol Nah cara yang pertama teman-teman bisa menggunakan 3 jari seperti ini Usap ke bawah Nah itu sudah mengambil screenshot Bisa juga teman-teman tarik panel notifikasi seperti ini Lalu teman-teman pilih Scapture ya Nah disini ada tangkapan layar panjang dan tangkapan layar persegi panjang Nah tangkapan layar panjang ini panjang ke bawah ya teman-teman ya Itu hanya bisa di bagian yang bisa digulir ke bawah ataupun ke atas Kemudian cara lain teman-teman bisa masuk di pengaturan Kemudian teman-teman silahkan cari yang namanya pintasan dan aksesibilitas Lalu disini teman-teman bisa pilih Scapture Nah disini ada untuk cara-cara screenshot ya teman-teman ya Nah apabila belum bisa 3 jari teman-teman harus aktifkan terlebih dahulu disini Oke kemudian ada juga di bagian sentuhan mudah atau easy touch Nah disini teman-teman harus aktifkan terlebih dahulu Maka akan muncul seperti ini atau bola bantuan ini Nah disini ada tangkapan layar Nah juga bisa ya teman-teman ya tanpa harus menggunakan tombol Oke kemudian cara lain teman-teman bisa masuk di bagian menu aksesibilitas Nah disini teman-teman silahkan aktifkan menu aksesibilitasnya ya Nah disini aktifkan Lalu klik izinkan Lalu klik oke Nah sekarang sudah muncul seperti ini menunya Kalian klik lalu kalian gulir Nah gulir ke samping ya Nah ini lalu klik screenshot Nah ini juga mengambil screenshot ya Oke kemudian selain itu menu ini juga banyak fungsi lainnya Seperti menurunkan volume, menaikkan volume, kurangi kecerahan dan meningkatkan, mengunci layar dan lain sebagainya Oke teman-teman itu saja untuk cara screenshot tanpa harus menggunakan tombol di HP Vivo Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya